We thank you, we praise you, we adore you Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami mau berikan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang mahu Dan kami hormatin Tuhan sebagai Raja yang memerintah sepenuhnya dalam hidup kami Kami minta roh kudus buat Yesus begitu real dan nyata siang hari ini Kuasanya, urapannya, jamahannya, firmannya begitu powermu dan dari sana Kami mau belajar firmanmu dalam nama Yesus Haleluya, amin Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Kerinduan dan kelaparan kita hari ini Harusnya melebih apapun Kalau kita memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan Lebih dari apapun Datang ibadahnya ingin Tuhan bukan yang lain Tapi pada kenyataannya banyak orang datang ibadahnya ingin sesuatu yang datangnya dari tangannya Tuhan Pingin diberkati Pingin disembuhkan Pingin ngalami mujizat Bahkan pingin yang lain Harusnya setiap datang ibadah yang kita butuhkan adalah Tuhan Tuhan yang harusnya kita kejar, kita cari Jadi kita cintai Amin Miliki rasa haus dan lapar agam Tuhan Begitu kuat dan dasyat Ketika siang hari ini kau memiliki rasa haus dan laparmu Begitu powerful Akan nyedot hadirat Tuhan Amin Kita tutup matam Terima kasih haus dan lapar agam Tuhan Jesus, I adore Jesus, I adore Jesus, I adore Jesus, I adore Terima kasih haus dan lapar agam Tuhan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami berikan padamu, Tuhan. Angkat tanganmu, korban puji. Kau saja, kau saja yang suci. Kau saja, kau layak, terima glori. Yesus, kau Tuhan. Kau saja, kau saja yang layak. Kau layak, terima glori. Yesus, kau Tuhan. Roh Kudus, kami hormati engkau dalam ruangan ini. Kami cintai engkau. Datanglah dalam kedahasiatanmu. Penuhi ruangan ini dengan hadiratmu, Tuhan. Penuhi dengan hadiratmu. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Mengalir kuasanya. Tuhan sedang menjamahmu. Tuhan sedang menjamahmu. Dalam pengurapan. Yang dasyat itu. Mengalirlah. Ada orang sedang menjamah Tuhan. Nikmati hadiratnya. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Kami mencintaimu. Kami mengasihimu. Bawa kami masuk dimensi kedalamanmu. Lihat Tuhan. Orang yang haus dan lapar ini. Penuhi mereka dengan kuasamu. Engkau di sanjung tinggi. Dimuliakan. Semuanya. Inamu. Nekmati hadiratnya. Nekmati hadiratnya. Ibi kiamanananmu. Nekmati kuasa itu. Seperti kelombang sedang menjamahmu. Nekmati. Nekmati. Semua dalam ruangan ini sedang dijamah Tuhan. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Tuhan baik. Oh. We thank you. We praise you. We adore you. Engkau. Allah yang berkasar. Kami sanjung. Kami tinggikan. Hati kami meluap dengan cinta Tuhan. Hati kami memucamu. Menyembahmu Tuhan. Rasa haus dan lapar. Kami pingin kenal engkau. Melebih apapun Tuhan. Siang hari ini datanglah. Aku berdoa ada pengurapan. Terima itu. Kuasa itu sedang mengalir. Jamah. Dalam nama Yesus. Oh, Jesus. Nikmati. Nikmati dia. Nikmati dia. Nah, Rabaka Hashiku Nama. Karalamash. Nah, ibu. I just want to praise you. 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 Saya berdoa buat Bapak. Tuhan jamah Kuasamu Beri pengalaman pribadi dalam nama Beri pengalaman pribadi Tuhan jamah Kuasamu mengalir In Jesus name In Jesus name In Jesus name In Jesus name Angkat tanganmu Nikmati Tuhan Nanamu Senamadama Nanamu Imanamu Senamadama Nyalalamuru Sinimikini Bibabanama Ramadabanu Zamo Angkat suaramu Sembadia Sinimikini Nanamu Nama Namamu Imanamu Aku berdoa untuk orang yang ibadah online Tuhan Ada orang yang Sakit kepala Kepalanya berat sekali Ada dalam ruangan ini Kepalanya berat sekali Ibadah online Aku berdoa Imanamu 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 Sementara aku menyanyikan Masmur ini Urapan kesembuhan mengalir Urapanmu Turun Tuhan Imanamu Be here in Jesus name Sembuh dalam nama Yesus Inanamu Sanamu Tuhan ku baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih We thank you We praise you di hadiratmu aku puas di hadiratmu aku bebas di hadiratmu ada terang kehidupanku bernyataan kuasa kekuatanmu di hadiratmu ku datang bersembahkan lagu di hadapan rajaku di hadiratmu di hadiratmu ada terang kehidupanku bernyataan kuasa kekuatanmu di hadiratmu ku datang bersembahkan lagu di hadapan rajaku terima kasih Tuhan terima kasih kami mau hadiratmu tetap tinggal Tuhan di antara kami memenuhi orang-orang yang haus dan lampar ini terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan terima kasih kau baik kau baik kau baik dalam nama Yesus haleluya amin amin buka matanya dan tetap dalam hadirat Tuhan silahkan duduk dalam hadirat Tuhan tinggal di dalam hadirat Tuhan kita lupa dengan diri kita dan kita fokus sama Tuhan bener apa kan ketika Bapak Ibu nyembah fokusmu sama Tuhan kau lupa dengan dirimu sendiri bahkan lupa kalau duduk disini lupa kalau sedang beribadah bener apa dan ketika tutup matamu dan kau fokus sama Tuhan tiba-tiba kau dibawa ke dalam alam yang berbeda alam hadirat Tuhan yang harusnya kita tinggal disana sekalipun kita berada di muka bumi ini kita berjalan di dalam hadirat itu yang harusnya manusia pertama kali di kitab kejadian harus tinggal di alam hadirat itu bisa bercakap-cakap ngobrol cerita sama Tuhan tapi karena dosa manusia jatuh hubungannya sama Tuhan putus dosa apapun namanya membuat hubungan kita dengan Tuhan itu putus dibutuhkan pertobatan baru hubungan itu dipulihkan kembali dibutuhkan kerelaan hati untuk kita kejar Tuhan dan cari Tuhan baru hubungan itu dipulihkan tapi seringkali orang tidak mau buru-buru bertobat dia lebih suka dengan dosanya karena dosa itu enak begitu rupa buat daging tapi ujungnya dari dosa itu adalah membawa kepada kehancuran maut kebinasan yang kekal dosa itu selalu enak tapi di ujungnya maut apapun namanya dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan seperti dosa yang dilakukan manusia pertama itu hubungannya Tuhan dengan hubungannya dengan Tuhan putus padahal dia sebelum jatuh di dalam dosa bukankah dia dalam kondisi telanjang sebenarnya tapi setelah jatuh dalam dosa dia bener-bener sadar dirinya telanjang karena waktu sebelum melakukan dosa dia pakai jubah namanya kemuliaan Tuhan hadirat Tuhan setelah dosa dia sadar dirinya telanjang baru Tuhan kasih pakaian tutupin makanya dosa apapun memutuskan hubungan kita dengan Tuhan kamu datang ke gereja tapi ketika kamu melakukan dosa putus hubunganmu dengan Tuhan dan putus pertobat jalan sama Tuhan hidup dalam kesucian untuk engkau tetap tinggal di dalam hadiratnya engkau meski sadar diri dan butuh memberi hati sama Tuhan tinggal di dalam hadiratnya saya mau ajarin sesuatu tutup mata fokus sama Tuhan jangan fokus sama saya jangan sama siapapun juga tenggelam dalam hadiratnya saya dan 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 saya hal 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 Bahkan orang dunia Yang gak percaya Yesus pun Mereka pingin Tujuan hidupnya menyatu dengan pribadi Tuhan Tujuan akhirnya dia bersatu dengan Tuhan Siapapun yang diciptakan Tuhan Dia pingin coba cari Yang menciptakannya Pingin coba menyembah Peibu Tawagama manapun Dia berusaha pingin kejar Tuhan Cari Tuhan penciptan Tapi gak pernah ketemu dengan Tuhan Kita yang dipenuhi roh kudus hari ini Memberi hati sepenuhnya sama Tuhan Enggak dibawa Ngalami Tuhan dan kenal Tuhan Amin Harus ini penting sekarang Kekristenan itu bukan ritual agamawi Yang datang minggu ke gerejanya 2 jam Setelah pulang sibuk mikirin mau makan apa Di restoran mana Tapi kekristianan itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi Ini yang penting Kalau hubungan kita dengan Tuhan ini gak benar Nanti yang lain gak benar Hubungan dengan Tuhan itu benar dulu Orang Kristen kalau hubungannya dengan Tuhan gak benar Kelakuannya pasti gak benar Sikapnya pasti gak benar Omongannya pasti gak benar Pikirannya pasti gak benar Hubungan suami istri Gekir ribut karena apa Fokus pada ego dan hawa nafsu Harusnya Utama dan terutama Cintai Tuhan Kasihi Tuhan Dengan segenap hatimu Segenap kekuatan Segenap jiwamu Dan segenap akal budimu Ada hukum yang kedua Yang kembar siap dengan hukum yang pertama Kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri Kenapa kalau kita gak bisa mengasihi sesama kita Karena kita lebih mengasihi diri kita Kita belum mengasihi Tuhan Coba perhatikan orang yang gegeran ribut Berantem Ngeselin Benceno Dan lain sebagainya Yang jadi batu sandukan Lalu kita ribut dengan orang Gara-gara apa sih sebenarnya Ego Ego kita ini harus ditanggalkan Supaya Ketika kita datang sama Tuhan Kau lupa dengan dirimu sendiri Dan kau didapati Transparan di hadapan Tuhan Kita gak bisa bohongin Tuhan Kita disini bisa duduk manis Kelihatan cakep Cantik Yang ibadah online Kau bisa Kelihatan luar biasa Tapi sebenarnya Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita Amin Masmur fasal yang ke-65 Ayat yang ke-4 Berbahagialah orang yang kau pilih Dan engkau Suruh mendekat Diam di pelataran Kita Ini orang yang dipilih Tuhan Dan Tuhan rindu sekali Bergaul dengan kita Alkitab katakan Ayat yang lain Saya bisa ngomong Keluar fasal dan ayat ya Tapi gak saya sebutkan Ketika kita datang sama Tuhan Menyembah Tuhan Memiliki kerinduan Dan kelaparan Dengan Tuhan Lebih dari apapun Tuhan Mau bicara banyak sama kita Mau ungkapkan banyak pada kita Bahkan dia akan mengungkapkan Hal-hal yang tersempurna Yang orang lain gak ketahui Fokus sama saya Jangan fokus sama handphone Ngerti gak ini? Penting ini Tuhan akan singkapkan Banyak hal yang ilahi Dalam diri kita Makanya Berbagilah orang yang kau pilih Dan engkau suruh mendekat Diam di pelataranmu Di ujungnya Di ayatnya selanjutnya Di kapal selanjutnya Kiranya kami Menjadi kenyang Dengan segala yang baik Di rumahmu Baikmu Pengen apa? Pengen apa hari ini? Seperti orang dunia kejar Apapun Tuhan sediakan Di baiknya Kuncinya kau tinggal Di pelatarannya Diam di dalam hadiratnya Memberi hatimu Sepenuhnya sama dia Dalam satu hari 24 jam Berapa banyak waktu Kamu biarkan Begitu saja Berlalu Tanpa peduli Dengan Tuhan Dalam satu minggu Itu ada 27 hari Berapa banyak Waktu kita Berikan sama Tuhan Duduh Diam di kakinya Seperti Maria Tiba-tiba Tiba-tiba orang Seperti Marta Melakukan ini Dan itu Melakukan apapun Yang dianggapnya Baik Padahal Tuhan Tidak berkenan Yang kita kejarkan Perkenanan Tuhan Amin Tinggal Dalam hadiratnya Diam Di dalam hadiratnya Sepertinya tadi Pak saya Tidak bisa nyanyi Pak saya Tidak bisa Main musik Dan lain sebagainya Ada Ada Youtube kok Puter lagunya Terry McCalm Atau penyembahnya Benin banyak sekali Lagu-lagu yang ngurapan Mulai fokus Dalam hadiratnya Nyembah Berikan waktu Sungguh-sungguh Sama Tuhan Beri waktumu Dalam satu hari Ada 24 jam Jangan dihabiskan Begitu rupa Kalau kita habiskan Begitu rupa Dengan alas sia-sia Apa yang Kamu tuai hari ini Sebenarnya Sebenarnya Hasil dari Apa yang kamu Pernah lakukan Di masa lalu Semua yang kita Alami hari ini Itu hasil dari Apa yang kita lakukan Di masa lalu Kalau kau ingin Melakukan sesuatu Yang ilahi hari ini Kau akan menuai Sesuatu yang Dasar di masa depan Tapi kalau kamu hari ini Average Rata-rata Gak jauh beda Dengan orang Kristen Rata-rata Gak jauh beda Dengan orang-orang dunia Di tahun-tahun Akan datang Kamu akan juga Menikmatin hal yang Serupa Tinggal di dalam Hadiratnya Tenggelam dan Berendam Dalam hadirat Nanti pelan-pelan Dagingmu akan Dikikis Kedaginganmu Akan dikikis Karena Kau akan dibentuk Begitu rupa Di dalam hadiratnya Cara tercepat Untuk mati daging Pikul salib Sangkal diri Adalah berendam Di dalam hadirat Tuhan Semakin kau berendam Dalam firmannya Tenggelam Dalam hadiratnya Kau semakin lupa Dengan dirimu sendiri Kau sadar akan Tuhan Bener gak Seperti tadi Tutup matanya Mbak Tuhan I Exalt I Exalt 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 Waktu Tenggelam dalam hadiratnya Kita sadar akan Tuhan Kita lupa Kalau kita duduk Di gereja kadang Saya sering kali Nyembah Di kamar saya Berjam-jam Saya lakukan itu Hampir tiap hari Istri saya tahu Saya lakukan Setiap hari Kadang saya lupa Kalau saya ada di kamar Dan apa yang terjadi Perlahan-lahan Saya memiliki kepekaan Ketika saya bikin kesalahan Ini gak bener Ini gak bener Ini saya bertobat Cara tercepat Tupi kul salim Mati daging Berjalan sesuai dengan Gendak Tuhan adalah Tinggal Di dalam hadiratnya Seperti kamu nyembah tadi Tutup matamu Dan fokus sama Tuhan Kamu lupa Kalau kamu disini Kamu langsung Disuit ke alam hadirat Tuhan Dampaknya apa Engkau akan dikenyangkan Alkitab Berbagian orang yang Engkau pilih Dan engkau suruh mendekat Untuk diam di pelantaranmu Kiranya kami menjadi kenyang Dengan segala yang baik Di rumahmu Di baikmu yang kudus Kamu ingin damai sejahtera Sukacita Kebaikan Kemurahan Atau apa saja Hikmat Pengertian Dan pengetahuan Dalam hidupmu Tuhan akan berikan Bahkan kau diberikan Makan kenyang Kitab Masmur Fasal yang ke-23 Ngomong begini Dia akan membarikan kita Pada rumput yang hijau Di sisi lain kita Akan dibawa ke lembah kegelaman Tapi coba perhatikan Di ujungnya ayat itu Dia memberikan hidangan Di hadapan para lawan kita Ada proses perjalanan Kehidupan bersama Tuhan Berjalan Setiap hari Di dalam Tuhan Namanya sekolah kehidupan Sekolahnya roh kudus Seringkali dibawa ke masa-masa yang sulit Masa-masa yang tidak enak Karena Tuhan sedang mempersiapkan Untuk berjalan Bersamanya Sesuatu yang tidak benar Akan disingkirinya Dicabut sampai ke akar-akarnya Supaya kita berjalan setiap hari Didapati menyenangkan hatinya Amin Ada salah satu Contoh Orang yang Memiliki hubungan Kedalaman dengan Tuhan Dalam hubungannya Bukan dangkal Orang itu kalau hubungannya Dangkal ya Yang dikejar Adalah hal yang tidak penting Keesensial Memang kita selama tinggal di bumi Harus bekerja Orang Kristen tidak boleh males Apakah lagi Orang Kristen hanya mengharapkan Belas kasihan orang lain Tidak boleh Harus kerja Seperti Besaliel dan Aholiam Setiap orang diberikan keahlian masing-masing Ada yang jago bikin kue Jago akonteng Jago nyanyi Jago bisnis Jago takang dan lain sebagainya Kerjakan itu dengan segenap hatimu Seperti Besaliel dan Aholiam Diberkati lewat pekerjaan tangannya Tapi lihat Setiap yang dikerjakan oleh Besaliel dan Aholiam Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Baca Pernah denger kan Besaliel dan Aholiam? Pernah denger? Loh gak pernah denger Pikir tukang si Omai atau apa ya? Baca di kitab Di kitab keluaran Kalau gak cari di Youtube saya Saya pernah ngajarin Dan Besaliel dan Aholiam Tuhan akan berkati kita Lewat tangan kita yang kita miliki Apa yang kita miliki Setiap keahlian kita ini Tuhan please silent HP-mu saya gak mau denger suara handphone Tuhan akan berkati lewat Apa yang Tuhan taruh dalam diri kita Apapun itu yang kita miliki Dari sana lah Kalau kita setia melakukannya Tuhan akan berkati Karena prinsip kerajaan Allah Setiap ada perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar Ingat janda di Sarfat Dia diberkati berkelimpahan di masa sukar Karena apa? Apa yang dia miliki kan? Segenggam tepung Dan minyak sedikit Ingat janda istrinya nabi yang hutangnya banyak itu Diberkati gara-gara apa? Dari apa yang dia miliki? Hanya satu buli-buli minyak Disuruh pinjem buli-buli yang lain Dikembangkan kapasitasnya Makanya orang Kristen gak boleh berhenti sampai sini Puas sampai sini Kembangkan kapasitasmu jalan sama Tuhan Sebab dari sana perjalanan hidupmu akan berjalan bersama Tuhan Dan diberkati Ujungnya dari janda ini yang istrinya nabi ini Anaknya yang harusnya diambil jadi budak Karena dia diberkati oleh minyak ini Dia hidup dan berkelimpahan Musa dipakai Tuhan Gara-gara apa? Memang dia dipanggil Tuhan Dia gak punya apa-apa Dia hanya punya tongkat Dan tongkat itu Jadi sesuatu yang ilahi Prinsip kerajaan Allah itu Harus kita mengerti Itu hukum dan ketetapannya Tuhan Hukum dan ketetapan Tuhan itu Kalau kita langgar hukum itu Tidak akan membela kita Tetapi hukum akan melawan kita Pernah baca tentang Perumpamaan kerajaan Allah Seperti seorang pengusaha yang dipercayakan Mempercayakan ada yang lima talenta Atau lima uang minah Dua talenta dan satu talenta Dengerin kotbah saya judulnya dipercayakan 80 miliar Satu talenta itu kalau dihitung hari ini Nilainya kurang lebih 80-90 miliar Karena dolar hari ini 15800 Dolar US Dihitung Jadi satu orang Setiap orang itu dipercayakan minimal Nilainya segitu Dan setiap orang di muka bumi ini Diberikan kepercayaan sama Tuhan Keahlian yang berbeda-beda Betul apa enggak? Sadar enggak kalian punya keahlian? Iya pak saya punya keahlian Ngapain tidur? Itu ngawur Setiap orang punya keahlian masing-masing Jago nyanyi Jago tagang Atau yang lain Kembangkan kapasitas itu Dari sana Tuhan akan berganti Semakin kau berjalan bersama Tuhan Dipercayakan yang lebih besar lagi Semakin lebih besar lagi Semakin dasyat lagi Dan di ujungnya Harusnya nama Tuhan dipermuli Akan melalui kehidupan kita Ong Tuhan menyediakan Segala sesuatu Untuk kita sampai kenyang kok Ingat Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Di bawah ke Padanggurun kan Kering Enggak ada pengharapan Benar apa enggak? Enggak ada pengharapan di sana Enggak ada Pakuan Mall Enggak ada Bonami Enggak ada Coca-Cola Enggak ada Aqua Enggak ada pabrik roti di sana Tapi nyatanya Tuhan cukupin kan Dikirim roti Bahkan pakaiannya selama 40 tahun Enggak pernah rusak Ada pemeliharaan Tuhan Jalan sama Tuhan Itu ada jaminan Bergaul dengan Tuhan Engkau akan diperlakukan berbeda Kasih Tuhan sama rata Semua orang pengen diselamatkan Tuhan Dapat matahari yang sama Bisa menghirup Udara yang sama Punya hukum yang sama Nabur pasti menuai Tapi ketika Seseorang memiliki hubungan Yang dalam Dengan Tuhan Dalam Masuk ke kedalaman Tuhan akan Berlakukan berbeda Seringkali Tuhan Berlakukan seseorang Itu berbeda dari yang lain Karena hubungan Kedalaman Kejadian pasal yang kelima Yang ke-22 Dan Henok Hidup bergaul dengan Allah Katakan bergaul dengan Allah Henok hidup bergaul dengan Allah Selama 300 Tahun lagi Dia umurnya 365 Selama 300 Tahun dia bergaul dengan Allah Setelah yang memperanakan Methusalah Dan yang memperanakan Anak laki-laki dan perempuan Di ayat yang ke-24 Perhatikan baik-baik Dan Henok Hidup bergaul dengan Allah Lalu Tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat Oleh Tuhan Dekat dengan Tuhan Tahu kenapa Yesus itu Rela Mati di kayu salib Dan bangkit hari ketiga Untuk nebus dosa Kita itu tujuannya ngapain Dia tidak hanya Sekedar menyelamatkan kita Yang kita perangati Beberapa hari minggu kemarin Hari minggu kemarin Saya kotbah di pas Pazio Tujuannya untuk Mengembalikan hubungan Manusia dengan Allah Yang sudah rusak Di kitab kejadian tadi Makanya setelah Manusia jatuh dalam dosa Karena ditipu Budaya oleh seluruh tua Di kejadian pasal yang ketiganya Dia ngomong begini Dari keturunan perempuan ini Akan meremukkan kepala Tujuannya apa Iblis akan dihancurkan Dan lewat Dalam Yesus Kristus Orang yang percaya Yesus Diselamatkan Mengalami kelahiran baru Dan hubungannya dengan Tuhan pulih Bahkan Yesus sendiri Sebelum Dia naik ke surga Dia minta kepada Bapak Rohnya Bapak Tinggal di bumi Memenuhi orang percaya Menonton Mengurapi Membimbing Kepada seluruh kebenaran Yang harusnya kita bergaul Setiap hari dengan Dia Amin Yesus secara fisik Ada di surga Bapak di surga Tapi Dia berikan roh kudusnya Di kitab Yohanes Dia menyertaimu Dia tinggal di dalammu Dia mengurapimu Kira-kira perjalanan hidupmu Mengalami apa Kira-kira kau bekerja Melakukan aktivitas Kalau Tuhan menyertaimu Kira-kira Apa yang terjadi Powerful Tapi kenapa hari ini Meski teriak-teriak Nangis-nangis Sering sakit hati Khawatir dan lain sebagainya Kamu Lupa Tuhan Dan sadarakan diri sendiri Kalau kamu lupa Dengan dirimu sendiri Kamu sadarakan Tuhan Tidak akan pernah ada Namanya kekhawatiran Tidak pernah kacau Tidak pernah ruang Kamu yakin berjalan Sama Tuhan setiap hari Di ujung perjalananmu Pasti kau menggenapi Destinasi ilahi Finish well Finish strong Amen Coba perhatikan Orang-orang yang jatuh Dalam dosa Karena dosa itu Kalau orang jatuh Dalam dosa itu ya Tidak ada yang instan Ujung-ujung jatuh Dalam dosa itu Tidak ada Selalu ada permulaannya Dari pikiran Ketika pikiran dibuahi Melahirkan dosa Kata kitab Kata Alkitab Betul loh Tapi kalau pikiranmu Setiap hari berjalan Bersama Tuhan Engkau sadarakan Tuhan Tinggal di dalam hadiratnya Semakin hari semakin Kenal pribadi Tuhan Kira-kira ingin melakukan dosa Tentunya tidak Kalau orang hari ini Melakukan dosa Sebenarnya Ada orang-orang yang hidup Jatuh dalam dosa ini Dengerin baik-baik Kenapa orang Kristen Jatuh dalam dosa Dia sadar dengan dirinya Dia lupa Tuhan Kalau orang itu Lupa dengan Dirinya sendiri sadarakan Tuhan Tinggal di dalam hadirat Tuhan Dia mikir loh Kan bergaul dengan Tuhan Alkitab katakan Jangan dukakan roh kudus Jangan sakitin dia Duga Kata duka itu Disakitin pikiran dan perasaan Pernah disakitin pikiran dan perasaan kita Pernah ngalami itu Sakit gak Enak tidur gak Enak gak Kalau ada orang ngomong Jelek tentang kita Rasanya Orang bersikap berusaha Rasanya kendainah kan Berapa banyak Kita seringkali lakukan itu Di hadapan Tuhan Dengan sikap Tindakan dan perbuatan kita Padahal Tuhan Baiknya luar biasa kan Diberkati gak apa Tuhan Dipelihara gak apa Tuhan Disertai Tapi kenapa Seringkali kita kurang Ajar begitu rupa Kita lebih memilih Keinginan daging kita Ego kita Dan hawa nafsu kita Di ujungnya Kita jatuh Di dalam dosa Gak peduli lagi Dengan Tuhan Apalagi orang Kristen Yang sudah jatuh Dalam dosa Lama-lama kebal Pertama kali Datang ibadah Melakukan dosa Tertuduh Tapi kamu lakukan terus Lama-lama kebal Gak punya rasa Pekal lagi Dan akhirnya Kamu datang ibadah Peter Guntur Yang khutbah Agak keras sedikit Tembus sampai ke dalam Mahanat Ibu Kamu bertobat Balik sama Tuhan Dipulihkan Dipulihkan Hebatnya Tuhan kita Tapi seringkali Kita sakitin Dengan sengaja Kita cuekin Ibu-ibu ini Kalau suamimu cuek Seharian apa yang terjadi Bisa perang Baratayudah Dibangun Udah cuek seharian Gak peduli seharian Malam-malam mulai Ngedeketin Ini itu Ini itu Kira-kira apa Perasaanmu yang kamu alami Hah? Gak enak Terluka gak? Kamu gak dipedulikan Sepanjang hari Ya ketika malam Dia mulai deketin kamu Bilang Love you Kamu Seperti matahariku Kamu luar biasa Aku cinta sama kamu Dan lain sebagainya Padahal seharian Dicuekin Seringkali kan kita Kita lakukan Sama Tuhan Seperti itu Kita gak peduli Dengan Tuhan Gak peduli Dengan perasanya Ngomong sembarangan Bersikap sembarangan Melakukan dosa Melakukan pelanggaran Seenak perut kita sendiri Terus kamu datang Ke ibadah Nyembah Tuhan Kira-kira apa yang dialami Dengan hatinya Tuhan Dengan sikapmu Kita kan sering lakukan itu Bahkan kalau kita kena masalah pun Kita datang sama Tuhan Tuhan terima Kita melakukan dosa Tuhan ampuni Tidak hanya berhenti Sampai diampuni Kamu diberkati Dipulihkan Bahkan dipromosi Di ujungnya Jadi berkat bagi banyak orang Di akhirnya Kita menerima Jadi alih waris kerajaan Allah Baiknya Tuhan Kayak begitu Kadang seringkali kita lupa Kita gak mau bangun Hubungan lagi dengan Tuhan Hari ini Harus belajar Hidup sembuh-sembuh Mencinta itu Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi Pake si Pujian Kami berikan padamu Tuhan Kau saja Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau yang layak Terima Kau yang layak Terima Yesus Kau Tuhan Kau saja Kau yang layak Kau layak Terima Gloril Hanya Kau Tuhan Harusnya Segala sesuatu hanya untuk Tuhan Apapun itu Bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan Atau apapun harusnya untuk Tuhan Bukan untuk kita Kalau kita lakukan seperti itu Hidupmu semakin dibawa ke dalam Perjalanan hidup yang berbeda Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi Di kejadian pasal yang ke-6 Maiting ke-9 Hari ini kita makan agak kenyang sedikit Tidak apa-apa ya Saya ini jauh dari Jakarta Kesini Ngomong firman Dan saya mau kasih makan yang kenyang Baru nanti pulang kita cari makan di restoran masing-masing ya Diberkati apa enggak ini Batu dulu Loh disuruh Kayak yang diberkati batu dulu Ambil lakua dulu Minum dulu Biar seger Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercala Di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Padahal di zamannya Nuh Bejat sekali Bejat sekali Itu malaikat Banyak sekali yang jatuh dalam dosa Mengambil rupa manusia Menghamilin Anak-anak perempuan yang cantik-cantik Supaya keturunannya Yang dibuatkan di kejadian wassal tiga Tidak terjadi Orang kan bejat kelakuan ya Keturunan raksasa kan Gede-gede sekali ya Di dalam dunia yang bejat di zamannya Nuh Nuh hidup bergaul dengan Allah Tidak heran gara-gara Nuh Keluarganya diselamatkan Gara-gara hidupmu yang bergaul dengan Allah Hidupmu yang takut akan Tuhan Saya percaya makanya ada ayat kan Satu orang diselamatkan Seluruh hidup Satu orang Percaya Tuhan Seluruh keluarga di Karena apa? Seperti yang dilakukan oleh Nuh Hidupnya takut akan Tuhan Hidup berbeda Hidup didedekasikan untuk Tuhan Kamu hari ini Karena hidupmu takut akan Tuhan Kamu jadi favoritnya Tuhan Seperti Esther jadi favoritnya Raja Akhirnya Raja berkenan Ujungnya Esther kan mewarisin kekayaannya Raja Betul loh Bang Kalau hari ini engkau didapatin berkenan di hadapan Tuhan Kamu bekerja di satu perusahaan yang jelek sekalipun Mau bangkrut sekalipun Karena ada kamu perusahaan itu bisa diberkati Karena kamu hidup takut akan Tuhan Satu keluarga akan diselamatkan Seluruh keluarga akan diselamatkan Kamu tinggal dimanapun jadi berkat Karena kamu memiliki hubungan yang berbeda Seperti yang di alam Yang lebih power lagi Enok Di angkat Tuhan Elia pun di angkat Tuhan Tidak mati sampai hari ini Hanya ada tiga orang Yang tidak mati sampai sekarang Enok Elia Sama Yesus Kristus Tuhan Di masmur 1 ayat Masmur 65 ayat yang kelima Sebenarnya enaknya nyembah ya Siapa yang seneng nyembah ya Hari ini kamu ngerasakan hadirat Tuhan Coba angkat tangan Ngerasakan hadirat Tuhan Tebel ya kan Saya juga seneng nyembah Padahal suara saya itu juga gak bagus Masmur 65 ayat yang kelima Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat Dan dengan keadilan Engkau menjawab kami Allah yang menyelamatkan kami Engkau yang menjadi kepercayaan Segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh Ini kan sambungan dari Masmur yang ayat yang keempat 65 ayat yang keempat Berbagai orang yang kau pilih Dan kau suruh mendekat Diam di dalam perlataranmu Kiranya kami menjadi kenyang Dan segala yang baik di rumahmu Dibaikmu yang kudus Terus di ayat yang kelimanya Dengan perbuatan-perbuatan dasyat Dan keadilan Engkau menjawab kami Doamu dijawab Tuhan Allah menyelamatkan kami Dan menjadi kepercayaan Segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh Hidup bukan ngalami promosi dan peninggian Tiba-tiba Kalau kamu mengandalkan Tuhan Orang lain Biasa-biasa saja Tapi kamu karena berjalan bersama Tuhan Tiba-tiba melewati Melampau yang lain Dibawa ke dalam level yang berbeda Masmur 84 Dan 10 Sebab lebih baik Satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik berdiri Di ambang pintu rumah Allahku Daripada diam Di kema-kema orang pasing Di Masmur 84 Dan 11 Sebab Tuhan Allah Dalam matahari dan perisai Kasih dan kemuliaan Ia berikan Ia tidak menahan kebaikan Dari orang yang hidupnya Tidak percala Sekarang kita akan lihat Di Masmur fasal yang pertama Head 1 dan 3 Head sangat terkenal sekali Berhatikan Bebek Berbagilah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri dalam jalan Orang berdosa Ini komitmen dengan Tuhan Dia tidak kumpul sama Kumpulan orang-orang yang Mulutnya jahat Kelakuannya bosuk Dia tidak gaul Dia mengkonsekrasikan dirinya Jalan sama Tuhan Dia dengarnya Bukan dengar nasihat orang Tapi kebanyakan Ketika kita menghadapi masalah Yang dicari pendeta Minta nasihat pendeta Harusnya kau cari nasihat Tuhan Cari firman Orang Kristen yang powerful Orang Kristen yang bertumbuh Di dalam Kristen itu Harus bisa Pakai ayat yang mana Pakai firman yang mana Ketika menghadapi masalah Hidupu gak akan terombang Hidupu komitmen Jalan sama Tuhan Berapa banyak diantara kita Ketika kita nih Ngadapin masalah Tiba-tiba kita Pingin cari orang lain Pingin cari nasihat Pingin ditumpangi Tangan pendeta Ada ga yang disini Semoga ga ada Kau cari Tuhan semuanya Apa ga ada yang aku Dia komitmen Dikir nasihatnya Tuhan Firman Dan tidak duduk Dalam kumpulan pencemoh Gak bergaul dengan orang-orang Yang mulutnya jahat Kelakuannya busuk Dia Bener-bener hidup Takut akan Tuhan ini Tapi kesukaannya Ialah taurat Tuhan Dan merenungkan Taurat itu Siang dan malam Katakan merenungkan Firman Tuhan Siang dan malam Menurut ayat ini Bisa ditawar Tapi kenyataan Seringkali pikiran kita Kosong mengembara Kemana-mana kan Kadang pikiran kita Blank Gak mikir apa-apa Malah mikir yang ruwet-ruwet Alkitab katakan Harus merenungkan Firman itu Di ayat yang lain Dikatakan Kalau engkau duduk Kalau engkau diam Kalau engkau berdiri Ajarkan firman ini Pada anak-anakmu Supaya mereka jalannya Berhasil dan beruntung Tapi kita seringkali Gak peduli kan Dengan halnya seperti ini Denger kotba 45 menit Pantatmu udah panas Sekali rasanya Lama sekali Ini pendeta kotba Kapan selesainya Terus kamu Dengerin kotba Pendeta yang keren Kayak begini Terus Di rumah kamu Bisa belajar firman Gak manggal mungkin Kalau kamu dengerin Kotba pendeta aja Males Apalagi kamu Belajar firman di rumah Boro-boro Tidur Pasti yang ada Baca Alkitab langsung Ntar ya Tuhan Sebentar lagi ya Doa langsung Haleluya Haleluya Satu jam kemudian Amen Gak taunya tertiduran Belajar Merenungkan firman Tuhan Saya itu Makan firman Setiap hari Belajar firman Bukan tungut bahin Bapak Ibu Saya kasih makan Manusia rauh saya Setiap hari Saya dengerin firman Saya dengerin pengajaran Supaya semakin hari Semakin kuat Dan powerful Di hadapan Tuhan Kalau Bapak Ibu Gak Punya kerinduan Kelaparan seperti itu Jangan pernah berharap Hidupmu berbeda Engkau akan tetap sama Dari tahun ke tahun Tetapi yang kesukannya Taurat Tuhan Dan merenungkan Taurat itu Siang dan malam Ya seperti Pohon yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buah Pada musimnya Dan berhasil Semua orang Pengen kan berhasil Dan Menghasilkan buah Tapi kan ada syaratnya Engkau harus merenungkan Kitab Taurat ini Siang dan malam Firman Tuhan itu Siang dan malam Sehingga ketika Engkau menghadapi Masa yang engkau tahu Bisa memutuskan Sesuai dengan firman Segala tindakanmu Segala sikapmu Sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Ketika kita menghadapi Masa-masa sulit Dan kita setiap hari kan Diberhadapkan dengan Berbagai macam keputusan Betul gak? Dari bangun tidur Kita diberhadapkan Dengan keputusan Dan semua keputusan kita ini Tergantung Bagaimana kita memutuskannya Berkenan di hadapan Tuhan Atau tidak Atau sia-sia Harusnya semua keputusan Yang kita kerjakan Yang kita lakukan ini Untuk kemuliaan Nama Tuhan Dan ujungnya Nama Tuhan Dipermuliakan Tapi kalau kita memutuskan Segala sesuatu Hanya kepentingan kita Ego kita Nama Tuhan Nggak dipermuliakan Hidup Nggak akan berbuah Dan berhasil Yosua 1 ayat 8 Juga ngomong yang sama Jangan lupa Memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah Itu siang dan malam Supaya aku bertindak Hati-hati Sesuai dengan segala Yang tertulis Di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalanmu akan berhasil Dan kau akan beruntung Semua orang ingin ini Katakan Amen Berhasil dan beruntung Aku mau Tapi ada syaratnya Aku harus merenungkan Kitab Taurat ini Firman ini Siang dan malam Supaya langkahmu itu Sesuai dengan ketetapan Tuhan Salah satunya caranya Aku berindam Di dalam hadiratnya Bergaul intim Dengan Tuhan Ya Pak Saya sudah berdoa Tapi banyak orang Berdoanya Di dalam level Kedangkalan Di pelataran Beresin dosa Sibu urus ini Yusru itu Doain kebutuhannya Doain keluarganya Mobilnya Perusahaannya Tokonya Pekerjanya Dan lain sebagainya Harusnya kau mulai Masuk ke dalam lagi Disitu ada firman Yang akan menuntun Langkahmu Ada roti Dan kandil itu Kau makan firman Harusnya Tidak berhenti Sampai situ Engkau masuk Ke ruang Maha Kudus Disana ada hadirat Tuhan Engkau gak perlu Ngomong apa-apa Engkau gak perlu Ngomong apa-apa Di dalam hadirat Tuhan Beri hatimu Beri hatimu Sepenuhnya Sama seperti tadi Tadi tak ajarin Masuk dalam Ruang Maha Kudus Kamu lupa dengan dirimu sendiri Tenggelam di dalam hadiratnya Dilakukan setiap hari Kelihatannya gak terjadi Apa-apa Tapi ketika Engkau melakukan Segala sesuatu Engkau ngomong-ngomong orang Engkau melakukan pekerjaan Tiba-tiba hikmat mengalir Ketika engkau mendoakan orang Urapan mengalir Otoritas mengalir Dan banyak-banyak orang Diubahkan melalui hidup Levelnya berbeda Ini saya sedang Tarik ke sana Masmur 65 Yang kelima Dengan perbuatan Perbuatan dasar Dengan keadilan Engkau menjawab kami Ya Allah menyelamatkan kami Engkau menjadi kepercayaan Segala Yang menjadi kepercayaan Segala ujung bumi Dan pulau-pulau yang jauh Di Masmur 84 Ayat 11 Sebab Tuhan Allah Dalam matahari Dan berisai Kasih dan kemuliaan Ia berikan Ia tidak menahan kebaikan Dari orang yang hidupnya Tidak bercelah Pengen menikmati Semua kebaikan Tuhan kan Siapa yang ingin menikmati Semua kebaikan Tuhan Janjinya dikenapi Urapannya diberikan Umur panjang Dan Sehat Anak cucumu Semuanya Takut akan Tuhan Berhasil sukses Semuanya Seluruh keturunanmu Tidak ada yang kawin cerai Mereka hidup Takut akan Tuhan Amen Sebab Tuhan Allah Adalah matahari Dan berisai Tuhan yang menjadi pelindungmu Di Masmur Fasal yang ke 84 Ayat 11 Kamu perlu takut Enggak kalau Tuhan menjadi Berisai Yakin Kalau kenal Tuhan Dalam kondisi Sekalipun Kondisi Berat Sekalipun Kamu tahu Tuhan Menyertaimu Disakitin Dilukain orang pun Kamu tahu Tuhan menjadi Pembelamu Karena Tuhan adalah Matahari dan Berisai Jadi terang Setiap langkah kita Tapi kita seringkali kan Bela diri kita kan Ketika orang Memenyalahkan kita Orang memfitnah kita Orang menyakitin kita Kita seringkali Bela diri kan Bahkan gak bisa tidur Semalaman loh Karena kesel Dan jengkel Ada yang sampai Migren Terus kita coba Mengklarifikasi Tidak perlu Diklarifikasi Lah apa ini Tidak perlu Mengklarifikasi Semua Perbuatanmu Baikmu Kelakuanmu Kepada orang yang pernah Menyakitin kamu Diam Tinggal dalam hadirat Tuhan Tuhan menjadi Perisai-Mu Tuhan yang akan Menjelaskan segala Sesuatunya Jauh lebih powerful Jadi masih perlu Jengkel gak Masih perlu Tersinggung gak Masih perlu Sakit hati gak Awas Masih sakit hati Tak laporin Tuhan Enjoy Katakan enjoy Aku harus bahagia Aku harus nikmati Di hidup bersama Tuhan Ku berbahagia Ku berbahagia Yakin teguh Yesus abadi Kepunyaanku Aku warisnya Ku ditemu Ciptaan baru Rohol kudus Rohol kudus Aku Berbahagia Berbahagia Kata-kata Aku tetap Aku tetap mau berbahagia Senyum dulu Berbahagia Kok mecucu Gimana Senyum Tuhan yang menjadi Pembela Tuhan yang menjadi Perisai Kamu bisa berjalan Tegap Gak usah pusing Gak usah pusing Pokok sepi Jalan sama Tuhan Di ujungnya Tuhan pasti berkati Yang penting kita lakukan Bagian kita Karir gak naik-naik Pelayanan gak ngalami Perlindungan Jalan terus sama Tuhan Tuhan yang akan Buat sesuatu Lihat Di berikutnya Sebab Allah adalah Matahari dan perisai Dengerti Kasih Dan kemuliaan Ia berikan Kasih dan kemuliaan Tuhan berikan Yang lebih power lagi Ia tidak menahan Kebaikan Dari orang Yang hidupnya Tidak bercelah Kira-kira Hidupmu enjoy Dan bahagia Orang Kristen Tuhan harus bahagia Kalau yang masih sedih-sedih Hari ini belajar senyum Tuhan aku mau berbahagia Kamu janjikan Semua janjimu Akan jadi bagianku Bagianku Akan tinggal Di dalam pelataranmu Tidak hanya masuk Pelataranmu Masuk ruang Maha Kudus Aku pengen bergaul Dengan kau Bayangkan kalau Setiap hari kita bergaul Dengan Tuhan Lama-lama perjalanan kita Itu seirama Seritme dengan dia kan Ada kesalahan Kita gak mau Ada diajak ini Dan itu Kita gak mau Lama-lama kita memiliki Kepekaan yang Tajem sekali Ketika kita memiliki Ketika kita memiliki Kepekaan yang tajam Apa yang terjadi Kamu Benar-benar Jaga hati Untuk tidak melukai Dan menyakiti Hati Tuhan Mati terhadap diri sendiri Ujungnya Kamu gak punya Hal-hal yang buruk lagi Mati terhadap diri sendiri Pikul salib sangkal diri Dan di ujungnya Aku berjalan Dipimpin oleh roh kudus Hidup dipimpin roh kudus Artinya Aku mati terhadap dirimu sendiri Baru roh kudus akan menguasain hidupmu Kenapa Tuhan selalu mau hati kita Dan Tuhan mau hati kita Itu lewat persoalan dan masalah Setiap dalam persoalan dan masalah Tuhan itu mau hati kita Supaya dia bertata dan memimpin kita Sepenuhnya Dia yang berkuasa dalam hidup kita Kalau dia bertata dan berkuasa dalam hidup kita Apa saja yang kamu kerjakan Tuhan akan buat berhasil Orang Kristennya beda Cintanya sama Tuhan beda Apa yang dikerjakannya beda Powerful dan dahsyat Diberkati Kayaknya ini sudah selesai Bilang jangan dong Kayaknya ini sudah selesai Kotbahnya bagus Ini saya mau selesai ini Ini gak kompak Ini saya berdoa Apa yang saya sampaikan ini Tembus sampai kedalaman batinmu Dan mengubah hidupmu Suatu hari saya akan ketemu Bapak Ibu menjadi orang yang berbeda Saya muridkan Banyak orang Ketika saya muridkan pertama kali ketemu Isinya nangis Merana Merontah Jerit Gak kuat Dan lain sebagainya Hampir putus asa banyak sekali Hampir bunuh diri juga pernah Karena gak ada pengharapan Merasa Hidupnya gak berguna Dan gak berkenan di hadapan Tuhan Saya ajarin banyak hal Hidup takut akan Tuhan Terutama bergaul intim dengan Tuhan Mereka Ada yang setahun Ada yang dua tahun Dia lakukan itu Komitmen dengan Tuhan Sampai hari ini Saya melihat banyak orang Orang-orang yang tadi itu Dipakai jadi berkat Bagi banyak orang Jualan hp-mu dulu Biar kamu fokus Dengar saya Mereka dipakai Tuhan Luar biasa Dimulai dengan hidup Sungguh-sungguh dan Mencari Tuhan Dijadikan Pemimpin-pemimpin Jadikan berkat Bahkan mereka Jadi guru Jadi pengkotbah Jadi pengajar Baru banyak Sekali saya melihat orang diubahkan Dimulainya dengan Hubungan kita sama Tuhan Pulih dulu Terus masuk sampai Kedalaman hatinya Hidupmu akan dibawa Ke level yang berbeda Amin Bangkit berdiri sama-sama Tutup matamu Kau ku sembah 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 Oh Tuhan Kau ku sembah 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 Kau sembah Kau ku 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 sembah Sampai jumpa. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kumantraikan firman ini dengan darah anak dua balam. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu. Aku berdoa, Tuhan jamah setiap orang dalam hadiratmu. Ibadah-ibadah lain dijamah Tuhan. Yang ibadah lain dilawat Tuhan. Dan aku percaya urapan tidak mengenal batas waktu, ruang, dan tempat. Aku lepaskan pengurapan itu mengalir. Yang dalam ruangan ini aku berdoa. Angkat tangan muda, nikmati hadirat. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Mulai sembah dia. Oh, nikmati hadiratnya. Angkat suaramu sembah dia. Angkat suaramu sembah dia. Angkat hatimu tinggikan namanya. Dia ala yang acai dan berkasa. Oh, sembah dia. Oh, ho, 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 ho. Semua dalam ruangan ini sembah dia. Innamorin. Innamorin. Terima kasih Tuhan untuk kuasamu Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Roh kudus kami mengasihimu Kami mencintaimu Tuhan Tuhan datanglah Dalam kedasiatanmu Alah perisaiku Alah yang ku kasihi Oh Tuhan Tuhan Lihat hati Hati Yang usahakan Pribadimu Lebih dari yang lain Engkau saja Engkau saja Yang dimuliakan Dan aku berdoa Tuhan Tuhan Jamah Tuhan Rapaiku Sinematiku Taruh tangan kananmu di dada Tuhan Jamai Orang-orang yang memberi hatinya sama Tuhan Dia baik Dia peluk engkau Hari ini dia baik Dia peluk engkau Dia jamah kamu Dia sedang jamah kamu Nikmati Sekarang aku berdoa pengorapan itu semakin turun mengalir Nikmati ya Nikmati Ada orang-orang sedang di jamah Tuhan Mengalami keindahan nilahi Yesus Disanjung tinggi Yesus Engkau Disanjung tinggi Yesus Dimuliakan Yesus Yesus Disanjung Yesus Disanjung tinggi Nikmati Nikmati We thank you Tuhan We praise you Tuhan Terus Urapan itu sedang bergerak Nikmati 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 Semakin kuat Semakin kuat Maka Nama Sanamata Terus Nikmati Permainan Musik ini Tuhan akan menjamahmu dalam pengorapan Maka Raba Sanamata Terus Main Semakin 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 Terus Nikmati Terus Sebelum kita tutupi badai Nikmati hadirannya Ya jamah kamu Tuhan aku berdoa ya Sekarang ya Tuhan Belas kasihanmu turun Kau lihat ada orang-orang yang haus dan lapar Ini Tuhan Jamah Tuhan Jamah Tuhan Hadiratmu Tuhan Jamah Tuhan Nama yang aku gak tahan loh Aku ngerasakan Tuhan begitu baik Aku pengen nangis, pengen jeret Tuhan thank you Tuhan thank you Tuhan thank you We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you We praise you Hadiratmu Dinyatakan 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 Peluk mereka ini Tuhan Roh Kudus Penuhi mereka dengan kasihmu Peluk mereka dengan kuasamu Kemurahan Kemurahan Kau saja yang suci Kau saja yang suci Kau saja yang suci Kau yang layak Kau layak Kau layak Kau layak Terima Klo Isus kau Tuhan Kau saja Kau yang suci Kau yang suci Ditinggikan Terima kasih Tuhan Berkati setiap orang Dalam ruangan ini Tanpa terkecuali Bawa pulang Hadirat ini Dan aku berdoa Setiap orang Berdoa setiap orang Ngalami Tuhan Mereka dijama Tuhan Dan dipulihkan Tuhan Ngalami Mujicat Tuhan Dipromosi Dan ditinggikan Tuhan Amin Berdoa Untuk orang-orang Ibadah online Tuhan jama Tuhan Ditinggikan Tuhan jama Tuhan jama Tuhan jama Tuhan jama Tuhan jama Aku berdoa Untuk sakit kepala Yang semua sakit Taruh tangan Kananmu Di bagian yang sakit Di bagian yang sakit Di bagian lain Jesus name Aku berdoa Pengurapan itu turun Oleh bilurnya Jadilah sembuh Jesus name Hallelujah Hallelujah Aku berdoa Dalam Ibu bisa Saya mau doain Ibu Haleluya Buka tangannya Dua-dua Cukup Cukup Lanjut Haleluya Mata Tapi kepalanya Saga Saga Menyata Mata Oke Itu Enggak usah Nyanyi Ibu Fokus Sama Tuhan Tuhan Aku berdoa Pengurapan itu turun Ada kuasa Mengalir Ibu Ibu Ngerasain apa Tuhan Aku berdoa Terima Pengurapan itu Sekarang Semakin kuat Kuasanya Dari Dari ujung rambut Sampai telapak Ada kuasa Sudah mengalir Nikmati 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 Ibu Nggak akan tahan Dengan kuasa ini Sekarang Terima 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 Aku berdoa Dalam namanya Dalam namanya Dalam namanya I just Want to praise you And leave my hands And say I love you Tuhan Dalam namanya Ibu Ngerasain apa Ngerasain apa sekarang Buka tangannya ya Terima ya Semakin kuat Pengurapan Sekarang Terima Pengurapan Kuat Tuhan Kuat Ibu Ngerasain Dengan hadirat itu Semakin kuat Semakin kuat Ibu Ngerasain Terima pengurapan Jesus Kuasa itu kuat Dalam namanya Dalam namanya Dalam namanya Sekarang terima Terima pengurapan Terima pengurapan Terima pengurapan Dalam namanya Semakin kuat Aku lepaskan Pengurapan ini Dalam namanya Bergetar kuat Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Dalam namanya Pusingnya Pusingnya Masih ada Udah Udah gak ada Sebenarnya bukan pusing Tapi berdoa Disini itu Seperti Ganteng-ganteng Aku tahu Aku merasain Sebelum Kerasa Sekarang Masih ada Berdoa lagi ya Dalam namanya Terima kasih Tuhan Engkau baik Tuhan Engkau baik Tuhan Engkau baik Aku berdoa Setiap orang Dalam ruang ini Diberkati Tuhan pulang Diberkati Tuhan pulang Diberkati Disertai Dijagain Diproteksi Dilindungi Tuhan Kami kembalikan Segala hormat Pujian Pengakuan Berkati Ini para pemain musik Pakai mereka Semakin dasyat Dipercayakan Dipromosi Dipercayakan Pelayanan yang lebih besar Lagi Lebih besar lagi Dibawa masuk Sampai kedalaman hati Tuhan Berkati Semua orang yang terlibat Pelayanan Semua Anak-anak muda Anak-anak juga Diberkati Tuhan Tanpa terkecuali Mereka pulang Diberkati Tuhan Tidak ada yang Tidak diberkati Semuanya diberkati Dalam nama Dan yang Diberkati Tuhan Katakan Amin Sekali lagi Yang kewancang Sekali lagi Yang kecang Bilang God bless you God bless you